Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pusat Al-Quran Kembali lagi pada konten video Fokus Tahsin 1 ayat InsyaAllah pada video kali ini Kita akan bersama-sama membahas Tahsin surat Ar-Rum ayat ke-40 Al-Quran Yang pertama disini adalah Sebelumnya ada huruf Alif yang berharokat Fathah maka perlu diperhatikan Harokat Alif harus konsisten berbunyi Jangan sampai O, O Bukan Allah Kemudian selanjutnya ada huruf Makhruj huruf Zal yaitu ujung lidah Bertemu dengan ujung gigi siri atas Dan huruf Zal juga memiliki Sifat hamas mengalir nafas dan juga Rokwah mengalir suara Kemudian ada huruf Kho Makhruj huruf Kho Yaitu berada di ujung tenggorokan Ujung tenggorokan Kemudian ada huruf Of Makhruj huruf Of Yaitu pangkal lidah Bertemu dengan langit-langit bagian lunak Pangkal lidah Bertemu dengan langit-langit bagian lunak Kemudian disini ada Ruf Mimsukun Bertemu dengan huruf Sa Maka cara bacanya adalah Dengan izhar Tidak diikfa atau disamarkan Kholakokum Bukan kum Tapi kum Dibaca izhar Kemudian ada huruf Tha Makhruj huruf Tha Yaitu ujung lidah Bertemu dengan ujung gigi siri atas Huruf Tha juga memiliki Sifat hamas Mengalir nafas Dan juga sifat rukwah Mengalir suara Nah selanjutnya disini Ada huruf Mim Bertasjid Maka perlu diperhatikan Cara bacanya adalah Dengan digunahkan Kemudian ada huruf Ro Makhruj huruf Ro Yaitu ujung lidah Bertemu dengan Pangkal gigi siri atas Ujung lidah Bertemu dengan Pangkal gigi siri atas Dan huruf Ro Juga memiliki Sifat takrir Atau bergetar Selanjutnya ada huruf Zal Selanjutnya ada huruf Zai Makhruj huruf Zai Yaitu ujung lidah Sejar dengan gigi siri bawah Huruf Zai Memiliki sifat hamas Mengalir nafas Dan juga Sifat rukwah Mengalir suara Kemudian Huruf Zai Juga memiliki Sifat sofir Ataupun berdesis Z Nah selanjutnya Nah selanjutnya Disini ada huruf Ha Sukun Huruf Ha Ketika dibunyikan Karena sebelumnya Ada huruf Ya Berharpat domah Perlu diperhatikan Rahangnya harus konsisten Di rahang tipis Bukan yuh Tapi yuh Yuh Nah untuk huruf Ha Makhrujnya berada Di tengah tenggorokan Dia juga memiliki Sifat hamas Mengalir nafas Dan juga Sifat rukwah Mengalir suara Kemudian disini ada huruf Lam Sukun Sebelumnya ada huruf Ha Berkat fathah Perlu diperhatikan Jangan sampai ada pendambahan Bunyi Le Bukan Hale Hale Tapi Hale Nah selanjutnya Ada non sukun Bertemu dengan huruf Shin Maka hukum bacaan Iqva Atau disamarkan Miya Miya Kemudian disini ada huruf Shin Makrosnya yaitu Tengah lidah Bertemu dengan langit-langit Huruf Shin Memiliki salah satu Sifat yang identik Yaitu sifat tafashi Atau menyebarnya nafas Keseluruh Hongga murud Nah selanjutnya disini Ada mat tobi'i Bertemu Hamzah Dalam satu kalimat Maka hukum bacaan Ialah Mat wajib muttasil Dibaca empat Ataupun lima harokat Kemudian selanjutnya Ada non sukun Bertemu dengan ya Maka dibacanya Kemudian selanjutnya Ada non sukun Bertemu dengan ya Maka hukum bacaan Ido bom bigun Nah yaitu dengan Memasukkan Bukan man ya Tapi may May disertai Disertai dengan guna Kemudian selanjutnya Ada rufa Makhrud hurufa Yaitu ujung lidah Bertemu dengan Bibir bawah bagian dalam Ujung lidah Bertemu dengan Bibir bawah bagian dalam Yaf Yaf Tui Kemudian selanjutnya Ada rufain Makhrud hurufain Yaitu berada di Tengah-tengah Tanggorokan Berada di Tengah tanggorokan Kemudian selanjutnya Ada non sukun Bertemu dengan huruf Yaitu hukum bacanya Adalah ikva Atau disamarkan Mil Mil Nah selanjutnya Disini ada Huruf ya sukun Yang sebelumnya Ada huruf Yang berharokat fathah Kemudian ada huruf Yang sukun Karena diwakofkan Maka hukum bacaan Ialah matlin Dibaca 2, 4 Ataupun 6 harokat Namun ketika Dibaca Namun ketika Disambungkan Atau tidak diwakofkan Maka Dibacanya tetap pendek Tidak dipanjangkan Nah selanjutnya Ada huruf sin Makhrut huruf sin Yaitu Ujung lidah Makhrut huruf sin Yaitu Ujung lidah Sejajar dengan Gigi seribawah Ujung lidah Sejajar dengan Gigi seribawah Huruf sin Memiliki sifat Hamas Mengalir nafas Sifat rokhwah Mengalirnya suara Dan juga Sofir Ataupun berresis Dan ketika huruf sin Berharokat domah Tidak boleh ketika Menyebutkannya Posisi mulut Langsung dimunyengkan Bukan su-su Tapi harus Berada dimulai Dari posisi normal Su-su Mengapa demikian? Karena jika langsung Memosisikan mulut Langsung ke rahang tebal Maka bunyinya Akan seperti huruf Sod Su-su-su Tapi Su-su Nah disini Ada huruf basukun Dan berada di tengah kalimat Maka hukum bacaan adalah Kol-kolah sugro Atau dipantulkan Sub Sub Nah selanjutnya Ada huruf hadomir Diapit oleh dua huruf Yang berharokat hidup Maka hukum bacaan adalah Mat silah kosiroh Dibaca dua harokat Nah kemudian Di sini ada huruf Member tasjid Maka dibaca Dikunnahkan Nah kemudian yang terakhir Ada mat tobi'i Bertemu dengan huruf Yang sukun Karena diwakufkan Maka hukum bacanya adalah Mat arid li sukun Dibaca dua Empat Ataupun enam harokat Alhamdulillah Kita baca lagi Dibaca dua Alhamdulillah Alhamdulillah Kita sudah menelesaikan Tahsin surat Ar-Rum Ayat ke-40 Sahabat usaha Al-Quran Cukup sekian video kali ini Sampai berjumpa Pada video selanjutnya Wallahumma fiqh ila kuwami tarik Thumma assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh